Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Cita Yasmin dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Kemacetan panjang terjadi di ruas Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat Kamis pagi di hari libur panjang Isromiros dan Tahun Baru Imlek. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek terjebak kemacetan, lantaran padatnya arus lalu lintas. Inilah kondisi kemacetan panjang di ruas Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek pada libur panjang Isromiroj dan Tahun Baru Imlek Kamis pagi. Kondisi kemacetan kendaraan ini terjadi di ruas Tol km 55 kelari Karawang Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengular hingga memakan empat lajur ruas Tol. Kemacetan sudah terjadi sejak pukul 6 pagi, di mana banyak warga yang keluar kota untuk pulang kampung maupun pergi ke tempat wisata yang ada di wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Guna mengantisipasi kemacetan, korlantas, poleri, dan jasa marga memberlakukan rekayasa arus dengan sistem lawan arus atau kontraflow di satu jalur. Kontraflow diberlakukan mulai dari km 47 hingga km 65. Di prediksi arus kendaraan para pemudik dan pelancong ini akan terus membadati ruas Tol Jakarta Cikampek hingga malam nanti. Dari Karawang Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Ratusan PKL yang tergabung dalam aliansi PKL Kota Bandung melawan Rabu siang tadi menggelar aksi unjuk rasa. Di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah Kota Bandung menolak relokasi serta pengusuran secara sepihak terhadap PKL dan menuntut sekda Kota Bandung turun dari jabatannya. Dengan membentangkan poster dan spanduk penolakan ratusan PKL yang tergabung dalam aliansi PKL Kota Bandung, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung, Jawa Barat kemarin. Dalam orasinya, para PKL yang dinominasi kaum perempuan ini meminta bentuk pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara sepihak tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Tidak hanya itu, para aliansi PKL Kota Bandung melawan, meminta agar sekda Kota Bandung, Emma Sumerna, turun dari jabatannya. Menurut salah satu PKL, Yanni, menolak jika harus direlokasi ke area basement alun-alun yang dinilai tidak manusiawi. Selain itu, jarang pengunjung yang lalu lelang untuk membeli dagangannya. Saya hanya ingin menuntut hak dagang kami yang telah dirampas sama Pak Emma yang secara sepihak tidak ada mediasi, tidak ada konfirmasi terlebih dahulu, tidak ada pembicaraan dulu secara mesyawarah kepada kami. Tiba-tiba kami mau direlokasi ke basement di alun-alun, sedangkan kapasitasnya tidak memadai dan juga tidak masuk semua pedagang dalam kami ke sana. Tanya pertama, saya bukan minta di binasa, bukan minta di relokasi, melainkan minta dibina, ditata, di dalam kaum, dan diperdayakan di dalam kaum. Karena dalam kaum itu jalan penestirian, bukan jalan aktif. Meskipun sempat saling dorong dengan aparat kepolisian, namun unjuk rasa aliansi PKL Kota Bandung melawan tetap aman dan kondusif. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan. Kepolisian Resor Karawang, Jawa Barat berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 135,2 gram, ganja kering 574,36 gram, dan tembakau sintetis seberat 250,3 gram, dan sejumlah obat-obatan keras lainnya. Narkotika dan obat-obatan ini diamankan dari 25 tersangka. Sebanyak 25 tersangka berhasil diringkus kepolisian Resor Karawang, Jawa Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras selama dua bulan terakhir. Dari 25 tersangka ini, empat orang diantaranya yang berstatus sebagai residivis. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 135,2 gram, ganja kering 574,36 gram, dan tembakau sintetis seberat 250,3 gram. Sedangkan dari golongan narkoba obat keras tertentu yang disita dalam pengungkapan kasus selama dua bulan terakhir diantaranya, pil ekstasi 15 butir, heksimer, dan tramadol sebanyak 12.829 butir. Dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Di mana kami berhasil mengamankan total ada 135,02 gram untuk narkotika jenis sabu, kemudian 574,36 gram untuk jenis ganja, kemudian 375,03 gram ini jenis tembakau sintetis, dan kemudian 15 butir ekstasi, serta 12.829 obat keras tertentu. Disitu ada eksimer dan tramadol. Ada pun dari 19 TKP ini, itu terdiri dari beberapa kecamatan, seperti Kerawang Kota, Kelali, Purwasari, Banyusari. Para pelaku ini dijerat dengan pasal bervariasi tergantung kasus dan bobotnya perkara. Beberapa ada yang dijerat maksimal hukuman mati karena menjadi pengedar atau bandar, dan beberapa hanya dilakukan rehabilitas karena hanya sebatas pemakai. Dari Kerawang, Jawa Barat, Husna Bahresi, melaporkan. Puluhan ribu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan seluruh Jawa Barat mendeklarasikan pemilu damai. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.